Sebelum memangku jabatan anggota Majlis Permusawaratan Rakyat, Saudara-saudara wajib bersumpah, berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah, berjanji menurut agama saudara, Bersedia disumpah, patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Saya harap saudara-saudara mengikuti lapal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji, demi Tuhan saya berjanji, bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa saya bersumpah, Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah, Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah, bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya, bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai anggota Majelis Permusawaratan Rakyat, sebagai anggota Majelis Permusawaratan Rakyat, dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, yang berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya, bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban, dalam menjalankan kewajiban, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan pribadi, seseorang, seseorang, dan golongan, dan golongan, bahwa saya, bahwa saya, akan memperjuangkan aspirasi rakyat, akan memperjuangkan aspirasi rakyat, dan daerah yang saya wakili, dan daerah yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional, untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa, demi kepentingan bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan negara kesatuan Republik Indonesia, bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya, semoga Tuhan menolong saya, bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om, Om Santi 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 Om, bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, sadu-sadu-sadu, sadu-sadu-sadu, terima kasih telah menonton, Terima kasih.